Intro Satu, dua, tiga Kupilih untuk tersenyum Tersenyum setiap saat Kupilih untuk tersenyum Tersenyum setiap saat Ayo, lebih cepat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih menjiwai Tunjukkan bahwa memang niat tersenyum Siap? Satu, dua, tiga Kupilih untuk tersenyum Tersenyum setiap saat 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 Oke, terima kasih Nah, kenapa saya mulai dari tersenyum? Karena Senyum ini suatu hal yang kecil Tapi berat Karena kadang-kadang ketika kita lagi Penuh dengan beban Biasanya kalau saya di pelatihan-pelatihan Living values ya Selalu mulai dengan cerita Ada ibu-ibu Yang pagi-pagi udah kedatangan Tukan kredit panci Terus udah gitu Berkelahi sama suaminya Disuruh menjaga di depan sekolah Atau anak yang telat Gimana dia menyambut anak itu? Tentu kan? Yang keluar sebetulnya apa? Bukan tanggapan terhadap anak itu Tapi Bebannya sendiri Itu Next Ini rasanya teman-teman dari Piaut Artinya udah kenal banget ya Stage Childhood Development Tapi kan dalam satu Sekian banyak Domain ini kan satu hal yang sama Teladannya orang dewasa Di sekitarnya gimana? Entah itu language acquisition Maupun Hal-hal yang lain Semuanya adalah Anak itu meniru Meniru apa yang Lakukan orang dewasa Di sekitarnya Siapapun itu Dan biasanya Kalau anak-anak memilih Biasanya yang paling jelek Jadi kalau bapak ibunya sudah memberikan Contoh adab yang baik Segala macam Eh tetangganya ada yang suka memaki-maki Jadi terlihat Tentu kan? Pernah gak? Ada anak-anak yang kayak gitu? Tentu kan? Nah ini adalah model Theoretisnya dalam Living Series Gimana perilaku anak-anak itu P-nya disini ya Itu naik atau turunnya Dipengaruhi oleh orang dewasa Di sekitarnya Apakah dia akan membuat dia Terpenuhi kebutuhannya untuk dikasih Dihargai, bermilai, dipahami, maupun aman Ini kalau di Living Series Kami nyebutnya 5 emosi dasar 5 kebutuhan emosi dasar Apakah setiap orang dewasanya Di sekitarnya Bisa menemui kebutuhan emosi itu? Nah Di layar berikutnya adalah Bentar Layar berikutnya adalah Bunda ya di sekitarnya bagaimana? Apakah orang dewasa yang Berusaha untuk menemui kebutuhan anak ini Dihargai atau tidak? Atau malah justru disalahkan? Ada satu ungkapan yang guru-guru Yang sering ungkapan saya kalau pas lagi Workshop itu adalah Saya harus memilih Antara saya mengisi laporan Supaya saya bisa dapat gaji Atau saya menemani murid Ini sering gak ada teman-teman yang kayak gitu Ini beberapa teman yang Memang betul-betul niatnya menemani murid Akhirnya sampai mengorbankan Dia gak dapat gaji dulu Gak karena gak tinggal isi laporan Demi dia menemani muridnya Memang sedang butuh dia Seharusnya kalau dalam Pola seperti ini Institusi di sekitar orang dewasa itu Harus dibentuk sedemikian rupa Untuk mendukung Bagaimana orang dewasa mendukung anak-anak Jadi bukan malah Orang dewasa yang terlaksa harus memilih Antara dia makan Atau teman-teman anak Itu yang masih Masih menjadi ganjalan selama ini Makanya ketika dalam diskusi tadi malam Ketika di Al-Hitma Dari core values Bagaimana mewujudkannya Memang hitungannya harus sampai Ketingkat logistik juga Jangan sampai waktu Ini logistik paling dasar itu kan waktu ya Waktu yang dipunyai guru itu Jangan sampai habis untuk Isi laporan dan malah melupakan Core competence-nya Menghadapi murid Menemani muridnya Nah Itu tadi yang diciptakan bersama oleh Orang dewasanya Dan itu tadi didamakan suasana berbasis nilai Jadi ketika ada core values yang sudah sama-sama Dihidupkan Ada suasana yang betul-betul menghidupi nilai-nilai itu Karena asumsi dasarnya dalam pendidikan nilai ini adalah Nilai dilihat Bukan diajarkan Apapun yang dilihat anak-anak Itu yang ditirukan Makanya kalau di campuan college di Ubud Kami punya ongkapan ini Guru kurikulumnya itu ya burunya Menjadi teladanya Apakah menikmati perannya atau tidak Kenapa saya pakai istilah menikmati disini Sampai ke bawah itu Karena anak-anak yang dilihat itu Bukan sekedar perilakunya Tapi juga ekspresi wajahnya Emosinya Katakan ketika dia melakukan Apa misalnya Apa misalnya tindakan Datang tepat waktu Yang paling simpel ya Ketika datang tepat waktu Gurunya enjoy gak datang tepat waktu itu Atau malah Gara-gara harus belain tepat waktu disini Rumah masih berantakan Segala macem gitu Jadi Bukan sekedar teladan Tapi teladan yang benar-benar Menikmati keteladanannya Bahwa dia memang Sudah sepenuhnya dia itu Nih Dia beri sama bagia sekali Bagia gak sih guru-gurunya itu sebetulnya Ketika mengajar ketika datang itu Nah Nah kalau gurunya aja tersiksa Dimana membuat muridnya menikmati belajar Nah Itu namanya penyebar derita itu Bagaimana caranya Sekarang pertanyaan berikutnya Ini kalau di LV Kami ada lengkap Mulai dari stimulus nilai Dibicarakan bersama Apa sih sebetulnya Core values dari Kita Ini yang ada disini Terus dari core values itu Turunannya apa Konkretnya saya harus Berlaku seperti apa Dan bagaimana saya Supaya bisa menikmati Berlaku Stimulus nilainya itu Kalau di campuran college Kami memiliki tiga Love Respect Cooperation Oke itu Itu Dari penilaian kinerja guru Penilaian siswa Sampai ke Penilaian Apa istilahnya HRD nya ya Semuanya didasarkan dari situ Sampai ke Jenjang-jenjang Apa istilahnya Kalau dalam ini Jenjang pangkatan gitu ya Dalam ini jenjang karirnya Itu ditentukan dari situ juga Jadi sudah di break down Dari atasnya Visinya apa Misinya apa Programnya gimana Cara penilaiannya gimana Evaluasinya Dan evaluasinya bukan Sekedar evaluasi program Tapi juga evaluasi kinerja Per staffnya Refleksi internal Ini yang paling Apa ya Jarang dilakukan gitu ya Kadang-kadang kita kan Kerja-kerja-kerja Lupa untuk refleksi dulu kan Terus Minimal informasi Diskusi Ada waktu Untuk bersama-sama Mengolah Kalau dalam tempat kami Ada kelas-kelas khusus Yang memang untuk Mengolah itu Kelas leadership Jadi ada mulai dari Menulis diary Refleksinya Terus Mendiskusikan bersama Apa yang dirasakan Jadi yang simple Seperti ini Kalau ditanya sekarang Coba itu Perasaannya sekarang Atau gimana Senang 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 kan bagaimana Mau pulang Senang mau pulang Kalau ibu Perasaannya gimana Senang Mau ketemu keluarga lagi Oke Berarti kan enggak Kosa kata tentang Perasaan kita terbatas Kita enggak biasa Untuk menyebabkan Perasaan secara dating Karena memang Secara budaya Kita tidak Dianjurkan Menutup Bahkan kalau bisa Menutupi kan Nah Itu yang kadang-kadang Terus jadi satu Kelemahan tersendiri Ketika bahkan Kosa kata Tentang rasa Itu saja Sudah tidak ada Bagaimana Bisa mengungkapkan Perasaan Kemudian ada Explorasi Yang lebih lanjutnya Lagi Dan kemudian Ada ekspresinya Entah itu nanti Lewat permainan-permainan Lewat drama Lewat apa Yang kemudian Yang kemudian Pada akhirnya Adalah mempelajari Tentang keterampilan Personal sosial Dan emosional Dan terutama Komunikasi Interpersonalnya Salah satu Keunggulan Dari lulusan-lulusan Jampuan Polesto Adalah Kemampuan Untuk Memahami Dan menengahkan Orang lain Jadi ketika Mereka masuk Ke dunia kerja Bukan masalah Mereka Bisa melakukan apa Tapi Mereka Satu mereka Mau belajar Dua Mereka bisa Memahami orang Dengan mudah Karena memang Dilatih Untuk mendengarkan Itu Ya tentu saja Dari segi keberhasilan Mungkin sekitar 80% Selalu ada yang Melesetnya Ada Nah Ini Konteks kami ya Murid-murid Jampuan mulai Datangnya Dari keluarga Dua Kadang sudah Tiga generasi Dua Tidak Pernah Mengerti Tentang Dunia lain Diluar desanya WC aja Kadang-kadang Juga gak ada Ya Maksimal Yang segitu itu Yang sebelah sini Terus mereka harus Masuk ke lingkungan Yang sama sekali Baru Dengan nilai-nilai Yang benar-benar Baru Yang bisa dilihat Dengan Kondisi WC-nya Dijamuan mulai Seperti itu Dari yang Gak punya WC Ke WC kering Ini Ini loncatan Yang jauh banget Dari segi Budaya Dan kebiasaan Makanya memang Membiasaan Di sekitarnya Itu yang harus Jelas dulu Orang-orang Sekitarnya Bagaimana Memberi contoh Dalam Menggunakan Menikmati Yang nilai baru ini Menikmati WC kering Itu bukan hal yang mudah Kalau untuk orang Yang biasa WC pasang-pasang Serius itu Membiasakan WC kering Itu bukan hal yang mudah Pada orang-orang Bahkan melihat WC aja Mungkin jarang-jarang Maka ketika mereka datang Ketika seleksi siswa Itu Biasanya kami Mencoba mengukur Baseline Mereka Kematangannya Seberapa Salah satunya Adalah lewat ekspresi Di media sosial Yang mereka punya Ini adalah contoh Apa namanya Yang sempat rame Waktu itu di Bali Beberapa waktu yang lalu Lagi ada orang stres Ngamuknya di media sosial Akibatnya dia sampai di Gak tau sampai Dimana sekarang dia Udah diusir di Bali Rame banget Tapi ya Apa istilahnya Kalau dulu kan mulutmu Harimau-mu Sekarang kan jempolmu Harimau-mu gitu ya Itu Membantu mereka Mengukur Saya sebetulnya Seberapa Dalam memendalikan Diri saya Dalam memendalikan Ekspresi saya Dalam memahami Orang lain Ini yang kami ukur duluan Ketika masuk Mereka ke camaman Supaya nanti Kami bisa melihat Gimana akhirnya Apakah mereka Sudah di-back atau enggak Salah satu Catatan yang masih Kami harus lakukan lagi Adalah Setelah dari campuan Kolej ini gimana Setelah berapa tahun Memang ada beberapa yang kami Amati bahwa mereka Ada beberapa yang kembali Karena kembali ke Halimutan awal Dan mereka Gak berpindah dari situ Mereka jadi kembali lagi Sekarang temen-temennya Ya itu itu lagi Ada sih yang jadi Umamanya dulunya Memang terkenal preman Mabung-mabungan Segala macem Masuk jangkuan Sekarang dia jadi Pemimpin pemuda Di kampungnya Terus bisa membantu Yang dulu Temen-temen mabungnya Jadi lebih baik lagi Ada yang gitu Tapi juga ada yang Kembali lagi ke kampungnya Ya harus Salah lagi Gak mesti Next Dalam prosesnya Untuk campungan kulit Itu juga ada yang namanya Minggu inisiasi Pengalian diri Pengenalan Pengenalan diri Terus yang Bahwa itu yang paling penting Mereka diminta Untuk menulis surat Untuk dirinya Di masa depan Saya pikirnya Saya di masa depan itu Kayak apa sih Nantinya dibuka Waktu mereka lulus Dalam program setahun Terus juga ada Kelas media sosialnya Memang betul Saya yang ngajar Jadi Menilai Mereka Selama ini Statusnya gimana aja Terus Pengenya mereka Menampilkan diri Sebagai apa Baru Membuat strategi Media sosialnya Dia harusnya seperti apa Dan ini gak Cuma terbatas Di Facebook Dan apa ya Jika mereka Selama di Jampuan Plus Diminta untuk membuat blog Membuat portfolio Karena di Jampuan Plus Memang visual ya Sekolah desain visual Ada juga mereka punya Akun di DeviantArt Terus segala macam Yang untuk visualnya Untuk memperlihatkan Karya-karya mereka Secara visual Terus yang tadi saya bilang Terus yang tadi saya bilang Leadership juga Ada refleksi reguler Dan diary writing Tapi yang di luar semua itu Itu adalah Bimbingan berkelanjutan Untuk Mereka ada tempat aman Untuk ngobrol Untuk Apa ya Curhat Gitu ya Karena memang di rumahnya Mereka mungkin juga gak Punya komunikasi Semacam itu Belum terbiasa Nah ini tantangan selanjutnya Di Jampuan Plus Itu ini Connectoring dan penguatan lanjutan Mengadil rencana Untuk beberapa acara alumni Tapi masih belum Bisa dilakukan selama ini Karena Ada satu keluhan Yang mereka biasa bawa adalah Di Jampuan Plus Saya mendapatkan tempat aman Untuk bisa melakukan kesalahan Untuk bisa Membuka diri Tapi begitu di tempat kerja Isinya kontok-kontokan Tusuk-tusukan Gitu keluarnya Jadi mereka kadang-kadang Kembali ke Jampuan Plus Cuma untuk Diem sejenak istirahat Gitu Pengen melihat dunia normal Gitu Teraksasi Teraksasi Next Nah Balik ke sini lagi Tentang nilai personal pendidik tadi Saya sudah bilang tentang Institusi yang mendukung Para orang dewasanya Bagaimana mendukung anak-anak Konkretnya Gimana Kami sendiri Dalam mendesain Yesen Karuna Bali Juga ada Perkembangannya Yang gak langsung Jebret Langsung Beropasi Senilai Yang sangat Ketar Enggak Kami juga pernah Terobsesi Untuk yang Berfokus pada Murid Jadi Gimana ngajah Tapi lupa Bagaimana caranya Menjaga Para Pengajarnya Para orang dewasa Di sekitarnya Lupa memelihara Orang-orang dewasa Jadinya malah Gontok-gontokan sendiri Akhirnya Karena apa Jadi kayak polisi nilai Kamu kan living values Masa berperilaku Kayak gitu Ini lagi Terus Ada masa Ketika kami Berfokus Untuk memberi keluar Pokoknya Gimana pendampingan 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 Jangan lupa untuk Masih Memelihara diri juga Baru Sekitar 2015 itu Itu tahun Keberapa itu 6 7 Tahun 6 7 Dari Dari Berdiri nyayasan Baru mulai Memfokuskan Gimana caranya Membentuk Kuasana berbiasa nilai Dalam nyayasan Baik Dalam Semua sistemnya Termasuk Sistem Menggajiannya Mulai dari mana Ya itu tadi Mesti jelas dulu Kita mau jujur Tentang diri kita Sendiri enggak Kita sudah Menghidupi nilai kita Yang kita ngomong Bahwa kita Itu adalah penting Bagi kita enggak Kalau saya bilang Nilai kejujuran Adalah Yang penting Bagi saya Apakah saya sudah Menghidupinya Buat yang Tadi malam Ada minjalan Lang nilai Core values juga Ya LGD Nya Ada yang memilih Kianya memilih Istikomah Nah Konkretnya Gimana Orang istikomah Itu gimana Orang istikomah Itu kalau Pas ngajar Gimana Orang istikomah Itu kalau Pas membersihkan WC Gimana Orang istikomah Kalau pas naruh Sepatu Gimana Kecil-kecil Tapi Justru yang kecil Ini yang dilihat Oleh anak-anak Jadi memang Awalnya kita Mesti jujur Dulu pada Disi kita sendiri Gimana Untuknya Karena kan Organisasi itu Ya orang yang Terlibat Dalam ini Mau gimana Mau kemana Tergantung Orang-orang yang Percaya Kepada visinya Ini Itu saja Dari saya Terima kasih 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 Terima kasih